Halo Sobat Business Regions channel, selamat datang di channel saya ini, channel yang membahas mengenai cara menghasilkan uang di aplikasi digital. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial di aplikasi CryptoTab, yaitu aplikasi untuk menambang Bitcoin. Oke, pertama-tama kita akan mendownloadnya, dan untuk link nanti akan saya taruh di deskripsi ya, silahkan di klik nanti. Oke, kita segera mulai saja ya. Disini saya akan mulai dengan pertama-tama dengan mendownload aplikasinya. Kita download terlebih dahulu, ya ini dia aplikasinya di Google Play Store. Kemudian kita install. Oke, kita open, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Disini, welcome to CryptoTab Browser Lite. Oke, kita accept dan continue. Nah, disini terlihat landing page-nya ya, kita menuju ke pojok kiri bawah. Ada icon atau logo C-Urin itu ya, kita tekan. Kita tekan CryptoTab Dashboard. Nah, disini kita akan dipandu menuju ke login to CryptoTab. Kita akan sign up terlebih dahulu. Disini, kalian bisa register atau sign up melalui akun Gmail kalian dan akun media sosial kalian. Untuk itu, saya akan sign up menggunakan Gmail saya ya. Nah, disini sudah terlihat dashboard-nya ya. Disini terlihat tampilan langsung activate. Jika kalian activate langsung, Kalian hanya bisa menggunakan dengan kecepatan atau speed heart rate-nya hanya 300h per second ya. Jadi, untuk sedikit menyiasatinya, Maka, saya akan menggunakan aplikasi bawaan dari CryptoTab ini yaitu aplikasi VPN-nya ya. CryptoTab VPN. Oke, kita akan mulai saja ya. Pertama-tama, kita activate dulu ya. Nah, disini ada tampilan jika kita menggunakan bawaannya yaitu sekitar activate cloud boost dengan 300h. Dan kita bisa mendapatkan 1000h per second dengan menggunakan CTPVN. Jadi, kita bisa memilih antara 300h dan 1000h. Jadi, saya akan menggunakan yang 1000h. Kita aktifkan ya, yang 1000h. Nah, disini kita akan dialihkan ke aplikasi CTPVN untuk di-download di Google Play Store. Oke, kita akan download terlebih dahulu. Nah, disini, ini dia CryptoTab VPN. Kita install. Lalu, kita buka. Dan disini sudah landing pin-nya ya. Welcome to CTPVN. Kemudian next. Disini adalah CTPVN Term of Use. Oke, kita accept and continue. Kemudian ada Choose a Plan. Ini spesial ada Lite. Ini yang Lite berbayar ya. Per tahunnya dengan harga segini. Basic dengan harga segini. Pro dengan harga segini. Oke, kita cari yang gratisan aja ya guys ya. Oke, select spesial. Oke, kita sign up lagi dengan akun Google kita. Nah, disini setting-annya. Tekan CTPVN. Dan kita geser ke kanan untuk Allow usage tracking. Oke, kita kembali lagi. Oke, successfully. Dan Kita langsung connect. Nah, disini kita gunakan My Location. Nah, disini tekan CryptoTab Browser Lite. Oke. Kita mulai ini. Kita kembali ke dashboard ya. Kita kembali ke dashboard. Kita kembali ke dashboard. Add Cloud. Add Cloud. Oke, garek. Dan disini kita bisa memulainya. Tekan Activate. Dan ada puzzle. Kita geser mencocokkan puzzle ini untuk verifikasi keamanan. Dan, dan disini kita sudah mulai menambang Bitcoin dengan heart rate atau speed seribu ya. Nah, sekian dari saya ya teman-teman mengenai aplikasi penambang Bitcoin yang bernama CryptoTab. Nah, disini saya akan membuktikannya apakah bisa withdraw nanti di kelipatan berapa kita withdraw menjadi uang. Oke, kita akan jalani terlebih dahulu ini menambangnya. Oke teman-teman, sekian informasi saya mengenai aplikasi CryptoTab, yaitu aplikasi penambang Bitcoin. Jika teman-teman semuanya menyukai video saya ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen-nya. Yang mana ini nanti akan berguna bagi channel ini untuk ke depannya. Sehingga menjadi lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. I see you next video. See you.